hai 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 kau heavy is that like work and the face on the track on my face the fact that I'm taking a slab I need a drink hello guys welcome to channel Ayo 10c sebelum nontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip wajah jenimin oke Mimin mau doubling aja ya guys Hai nih kan si Sufu akhirnya pulang nih ke kediam ke vilanya Ziyangzi terus pas sampai rumah si Sufu nanyain Ziyangzi kemana terus didengerin tuh sama si Sansan sama anaknya namanya Sansan nah si Sansan nelfon ayahnya terus bilang ke ayahnya kalau mamanya itu lagi kangen sama dia kan ayahnya lagi rapat tuh biasanya kan kalau lagi rapat dia tuh paling nggak suka ada telepon bunyi terus udah gitu juga kalau misalnya ada yang menunjukin HP atau ada ngangkat telepon pasti dia bakal ngarah kan nah disini nih pas lagi ada meeting si Ziyangzi dapat telepon tuh dari si Sansan anaknya terus kata Ziyangzi ada apa terus kata Ziyangzi ada apa terus kata Ziyangzi ayah kapan kamu akan kembali ibu sangat merindukanmu katanya gitu provokator banget guys pokoknya terus si Ziyangzi dengerin seneng lah dirinduin sama istri kesayangannya kan guys nah si rekan-rekannya pada anak buahnya pada ngeliatin Ziyangzi kok bisa gitu ngangkat telepon biasanya kan dia paling anti udah gitu senyum-senyum sendiri terus si Ziyangzi ngomong ke anak buahnya kalau rapatnya ditunda nih guys terus dihasilkan keluar terus kata anak mudanya apakah jangan-jangan bos kita sedang jatuh cinta terus semuanya udah sorak tuh guys seneng si Ziyangzi kenal si Ziyangzi kalau seandainya si Ziyangzi lagi jatuh cinta guys jadi kan si bulang kutub es nih jadi agak mencair dikit jadi enggak jutek-jutek banget gitu guys sama anak buahnya sampolnya di perusahaan jadi enggak jutek-jutek banget nah pas sampai rumah kan ada si Sansan nih terus kata Sansan ayah kamu kembali ibu menunggu-nunggu di atas katanya gitu langsung gitu padahal mah si Supu cuma nanyain si Ziyangzi doang tapi enggak bilang kalau dia kangen soalnya kan dia juga lagi ngurusin skrip buat dia baca-baca skrip kan nah pas sampai atas si Supu kan lagi baca skrip terus si Ziyangzi masuknya diam-diam tuh guys masuk diam-diam langsung udah distruduk datu sama si Ziyangzi si Supunya terus kata Supu kan bingung ini orang kenapa ya enggak ada angin enggak ada hujan tiba-tiba kayak gini guys nah si Supunya bingung terus kata si Ziyangzi kalau merindukan aku lain kali bicara-bicara aja langsung katanya gitu jangan pakai perantara akan jadi bingung sih Supunya terus tiba-tiba si Ziyangzi langsung ngasih si Supu dan terjadilah apa yang harus terjadi guys 18 plus ya guys nah keesokan harinya keesokan harinya dia merasa kalau dia sedang dibohongin nih guys sama anak-anaknya itu merasa di tertipu gitu loh guys tertipu tapi tertipunya enak guys nah dari mana kelanjutannya kalian saksikan aja ya abaikan apa yang mimin lakukan nanti di samping oke see you selamat menikmati 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 jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye